Halo guys, balik lagi bersama Gervan di channel Gervan Gapi Jadi guys, pada video kali ini kita akan mengupdate kerajaan kepiting warna-warni yang ada di rumah guys Nah, jadi belakang aku ini sudah ada kepiting warna-warni dan juga tempat kelomang Ini ya, di wadah biru dan juga wadah merah ini guys Jadi guys, pada kali ini mungkin sudah beberapa bulan Jadi kita akan coba update lagi kira-kira mereka jadi tambah banyak, tambah berwarna atau tambah apa Kita lihat aja guys Jadi guys, sambil kalian menonton video ini, kalian juga bisa berbelanja di produk-produk yang ada di sini nih guys Kalian klik aja, nanti kalian masuk ke barang-barangnya, nanti kalian bisa pilih Kira-kira kalian mau beli apa, kalian juga bisa pilih-pilih produk yang lain di sini guys, oke? Oke, jadi ini adalah kondisi kepiting warna-warni yang dulu aku hunting ya Sudah cukup lama guys, ini sudah sekitar 1 atau 2 bulan lebih ya guys ya Dan masih pada hidup dan di sana juga masih pada hidup Tapi sayangnya yang di sini itu guys Ini kemarin sempat ada pohonnya kayak gini Tumbang guys, eh tumbang, iya Tumbang, jadi kepiting kelomang-kelomangnya itu pada manjat dan kabur guys Masih tersisa beberapa ekor kelomang Yang masih aku pelihara guys Ini tuh, itu yang kelomang merah ya, yang violense Biasanya mereka pada di sini tapi enggak Ini aku campur kelomang merah dan kelomang air guys ya Ini kelomang air nih, tapi dia suka nangkering juga di atas kayak gini Oke, kita akan review yang bagian kepiting sini Jadi guys, di bagian kepiting sini itu Mereka lagi pada di dalam rumah ya Karena aku pantau mereka itu kayak penakut gitu guys Jadi kita harus, kalau pengen Eh, ini ada nih Ada yang lagi di air Dia lagi Kayaknya lagi mandi atau lagi berak Aku enggak tahu ya guys ya Kita lihat aja Nah, ini salah satu kondisi kepiting yang jantan Kalau dibelihara, mereka warnanya cenderung kayak jadi kusam gitu ya Saya enggak tahu kenapa penyebabnya Atau mungkin mereka jenuh juga di sini Karena enggak ada pemandangan Ini guys, kepitingnya Ini yang jantan ya guys Ini capitnya ada di gede Gedenya satu di kiri Eh, di kanan ya guys Fungsi capit yang gede itu untuk Untuk bertarung ya Dengan sesama jenis Dengan sesama jantan itu bertarung Karena mereka adalah makhluk yang tutorial Tutorial membuat Tutorial Teritorial maksudnya guys Terus capit yang kiri ini Yang kecil ya Ini ada capit kecil yang kiri Itu buat makan guys Oke, sepertinya Kita coba review yang lain ya Oh iya guys Selain ada fiddler crab Di sini juga aku Mempunyai Kepiting capit merah Tuh guys Nah, kalau yang capit merah ini Oh iya Yang fiddler crab itu guys Itu Bukan Bukan pemakan Daging-daging kan Bukan kayak predator gitu Menyergap ya Mereka hanya makanan Lumut-lumut yang ada di sini Bahkan nanti aku kasih makan Nah Untuk kepiting yang ini guys Yang capit merah nih ya Nih Mereka sangat predator Mereka makanan Serangga-serangga Ataupun Hewan-hewan yang lebih kecil Dari mereka ya guys ya Yang capit merah ini Kita taruh di sini aja dulu ya Yang capit merah Nah, kita mau mereview yang Kepiting warna-warni guys Ini aku belum melihat Yang biru dimana ya Untuk mencarinya Kita bisa Menggali lubang-lubang mereka Gak apa-apa Soalnya mereka nanti Bikin lubang baru guys Oke Tadi banyak loh guys Ini kalau ditinggal Bahkan keluar lagi Kita coba cek Tinggal dulu ya Kita tes Apakah mereka mau keluar Oke guys Jadi kita akan membantu Kondisi kepiting-kepitingnya Dari kejauhan Kita pasang kamera aja di sini Terus Aku kasih makan ya Ini aku kasih makan Memakai Dedak Kita taburin aja Di sekitaran sini Oke Lalu kita Coba menghindar ya Mereka akan keluar nanti Oke Kita pantau dulu guys Mereka akan keluar nanti Mereka akan keluar nanti oke guys kita akan mencoba untuk membuka nah ini dia nah ini ada yang warna ini guys kalian lihat ini ada yang warnanya kayak gini dan ini guys ini disini ada beberapa ekor nih kita akan tangkap yang ini nah ini warna biru nih guys kalau disini kepitingnya jadi warnanya agak sedikit kayak hitam-hitaman gitu ya karena matahari gak full ya mungkin-mungkin kayak gitu ya guys ya tapi mereka tetap bagus-bagus warnanya kok guys nih di bawah pohon ini ini dia masih banyak loh guys masih banyak kepitingnya ini warna-warni nah ini dia ini tapi memang ya disini warnanya kurang mencolok ya beda kalau di alam langsung oke guys jadi setelah aku coba pelihara dan alhamdulillah mereka pasti pada hidup ternyata perawatan cukup mudah yang penting mereka enggak kabur aja guys kalau mereka kabur pasti kan bakalan hilang jadi entah mereka kemana mending kayak gini kalau kayak gini mereka enggak bakalan bisa manjat karena ini licin ya guys ya tapi kadang-kadang juga ada yang bisa manjat entah aku bingung juga mereka manjatnya itu bagaimana cara manjat mereka dan buat yang pada nanya ini cara memeliharanya gimana itu gampang banget pertama-tama guys jadi guys pertama-tama biasanya aku mau ini kita siapin wadah baskom seperti ini ya guys ya entah baskom bentuk apapun itu warna apapun itu yang penting agak licin dan juga cukup luas lumayan luas baskomnya gak bocor juga karena tempat menampung air juga karena membutuhkan air ya untuk memeliharanya lalu guys setelah itu kalian ambil lempung atau tanah yang berada di habitat mereka supaya mereka lebih lebih bisa beradaptasi ya ini aku ambil tanah ini aku campur sama pasir ya tanah yang dari habitat kepiting tersebut guys nah selanjutnya kita taruh sebenarnya ini gak ini ya gak diperlukan amat tapi supaya lebih bagus aku kasih kayak gini ini tanaman bako yang biasa ada di habitat mereka juga guys dan pastikan airnya jangan sampai surut sekarang kan lagi musim hujan jadi agak sedikit lembab udaranya dan lebih menguapnya gak terlalu sering beda sama kalau musim kemarau itu menguap banget jadi kita kalau musim kemarau itu harus sering-sering menambahkan air kesini supaya gak sampai kering ya kalau sampai kering itu kepitingnya bakal kehausan ya dehidrasi lalu mati guys pakon kita kasihnya sehari sekali aja gak usah banyak-banyak cuma sedikit aja guys ya kayak tadi aku ngasih makannya cuma segini kita uwar-uburin karena mereka makannya itu sedikit guys untuk yang badannya kepitingnya dijual atau enggak aku gak jual kepitingnya ya guys ya nah pertama-tama kenapa aku gak jual karena memang aku gak niat untuk ngejual-jual kepitingnya juga yang kedua memang kepiting ini perlu perawatan yang tidak biasa guys ya karena dia itu air payo guys jadi agak sedikit berbeda dengan air tawar yang gak lebih mudah untuk dipelihara selanjutnya kenapa aku gak jual karena kalau kepiting ini kan makhluk hidup ya ini juga jarang yang pelihara kepiting seperti ini jadi kalau misalkan dikirim-kirim ke luar kota takutnya mereka malah nanti pada mati jadi kasian juga guys jadi videonya sampai disini jangan lupa like, komen, dan subscribe salam satu bi guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati